Kami menjawab, keadaan yang golib, yang biasa ke atas seorang wali dalam keadaan sadarnya, ialah senantiasa benar di dalam menunaikan hak Allah Ta'ala. Dia selalu benar dalam menunaikan hak Allah. Apa-apa yang diwajibkan Allah kepadanya, dibiriskannya. Apa-apa yang menjadi kewajibannya terhadap Allah, diselesaikannya, dilaksanakannya. Dan senantiasa orang wali itu menaruh bales kasihan dan lemah lembut ke atas makhluk Allah. Sifat orang wali itu, sifatnya orangnya lemah lembut dan kasihan kepada makhluk Allah. Dan senantiasa berusaha meluaskan kasih sayangnya bagi seluruh makhluk Allah. Di antara sebagian amalan-amalan para wali, seperti Allahumma gufirli ummati Muhammad, Allahumma raham ummata Muhammad, Allahumma sutur ummata Muhammad. Itu biasa amalan-amalan para wali. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah ummat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah ummat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah keaiban-keaiban ummat Nabi Muhammad. Nah itu doa-doa yang seringkali diamalkan oleh orang-orang wali. Bukti bahwa mereka itu berusaha meluaskan kasih sayangnya bagi seluruh makhluk. Dan senantiasa mampu menanggung penderitaan yang datang daripada mereka. Biasanya orang wali itu dan senantiasa mampu menanggung penderitaan yang datang daripada mereka makhluk. Orang-orang yang kesusahan biasa diselesaikannya. Orang-orang dalam kesulitan dibantunya. Orang-orang dalam keadaan sengsara diselamatkannya. Dengan akhlak yang mulia. Dan senantiasa memulakan mencari ihsan kebaikan daripada Allah untuk mereka. Dengan tanpa diminta daripada berbuat demikian. Dan senantiasa menumpukan perhatian bagaimana usaha yang harus dibuat untuk keselamatan mereka. Jadi orang wali itu itulah pekerjaannya. Hak Allah dilaksanakannya. Namun hatinya selalu berusaha menyelamatkan makhluk Allah. Hatinya selalu berusaha menyayangi makhluk Allah. Nah itulah keadaan orang wali pada biasanya. Dan tidak ada rasa hendak membalas daripada kejahatan mereka. Orang menyakitiinya. Orang memfitnahinya. Orang menjelikaninya. Kada mau membalas. Kada mau membalas. Dan sangat jauh orang wali itu. Dari perasaan dengki terhadap mereka. Orang wali. Mereka mau dengki. Kada mau. Ada orang nyaman. Alhamdulillah. Ada kawan dapat ni'mat. Alhamdulillah. Kada mau dengki. Kada mau sakit hati. Bila kawan nyaman. Dan tidak mengharapkan sesuatu daripada harta benda mereka. Orang wali kada mau berharap terhadap harta benda orang. Mudahannya mau memberi aku. Mudahannya mau menjami aku. Kada mau berharap kepada harta benda mereka. Dan meninggalkan sifat tamak dengan apa cara sekalipun. Dan senantiasa menjaga lidahnya. Daripada menyebut-nyebut mereka dengan jahat. Dan daripada membilang-bilang kejahatan mereka manusia. Serta tidak suka bertengkar. Sama ada dalam urusan dunia. Maupun dalam urusan akhirat. Kada mau berdebat. Kada suka ber. Maka kerasa. Jadi artinya orang yang pengarasan itu. Kada mau orang wali. Berkata Imam An-Nawazi Ra'inahullah Ta'ala. Maksud perkataan yang terakhir ini. Seorang wali itu suka memaafkan. Suka memaafkan. Daripada menuntut hak-haknya di dunia ini. Dia dizalim. Padahal dia berhak untuk membalas. Boleh untuk membalas. Tapi dimaafkannya. Tapi dimaafkannya. Kasihan kalau ada hamba Allah ini masuk. Meraka. Meraka kasihan. Kada mau orang bakal mengambil amal orang. Kalau ada orang menyakiti mereka. Mereka memaafkan. Dunia akhirat dimaafkan. Kada mau. Padahal. Membalas di dunia. Atau mengambil amal. Kaya di akhirat itu. Kada mau. Allah berkata. Allah berkata. Orang wali. Dan orang kada wali. Jadi dia akhirat. Aku ambil amalnya. Nyepang ada hutan. Luahku. Hampirnya akan rakam hati. Nah itu orang kada wali. Maksudnya. Dan orang yang bertakwa itu. Mereka yang menahan marah. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah itu cintakan orang yang berbuat baik. Dan telah sampai riwayat kepada kami. Di dalam kitab. Karangan imam ibn sunni. Rahimahullah ta'ala. Dengan sanat beliau. Daripada Anas. Radiallahu ta'ala anhu. Bahwasannya. Rasulullah s.a.w. bersabda. Ayya'ajizu ahadukum. Ayyakuna ka'adidamdamin. Qalu wa man abu dandamin ya Rasulullah. Qal kana idha asbah fal. Allahumma inni wahabudu nafsi wa'irdilak. Fala yashtimu man syatamah. Wala yazwimu man zalamah. Wala yadribu man darabah. Maksudnya. Apakah seorang kamu. Ujar nabi nih. Ujar nabi. Apakah seorang kamu lemah daripada mengikuti Abu Dandam. Ini merangsa seorang. Apakah kalian kadakawa maniruk lawan Abu Dandam. Sahabat bertanya. Siapa Abu Dandam itu. Wahai Rasulullah. Rasulullah s.a.w. menjawab. Beliau ialah seorang yang berdoa pada setiap pagi. Allahumma inni wahabudu nafsi wa'irdilak. Artinya ya Allah. Sesungguhnya aku telah memberikan diriku dan murwahku bagimu. Diriku dan murwah kehormatanku bagimu. Maka oleh karena itu. Dia tidak mencaci orang yang mencacinya. Dan tidak membalas kezaliman orang yang menzaliminya. Dan ia tidak memukul orang yang memukulnya. Makna hadith ini ialah bahwa. Ia tidak mau mengkisas daripada orang yang menzaliminya. Seperti firman Allah Ta'ala. Maksudnya maka siapa yang melampau batas ke atas kamu. Maka bolehlah untuk kamu membalas perbuatan mereka itu. Dengan balasan yang serupa. Seperti yang diperbuat mereka ke atas kamu. Kalau orang madhakan kita bungol. Kita boleh madhakan ini bungol. Boleh. Tapi amunnya orang wali. Kedah mau membalas itu. Orang madhakan kita binatang. Kita ikan binatang juga. Boleh. Tapi membalas itu. Dibolehkan. Cuma kalau orang wali tidak akan mau membalas seperti itu. Walaupun boleh.